Intro Hey dan halo teman-teman semuanya kembali lagi di JTW Channel Dan akhirnya aku bikin konten setelah sekian Mungkin bulan ya bukan minggu lagi Aku gak bikin konten dan cuman fokus live streaming Karena ada event megadraft aku ulang tahun bikin turnamen Kemudian sampai kita nge-push juga Aku live streaming live streaming Dan aku juga mau minta maaf kalian semuanya Karena 3 hari yang lalu aku gak on di Youtube teman-teman Bener-bener live dari TikTok Gameplay on Sampai begadang-begadang Yang nemenin aku begadang ada 200 orang Dan di musim ini guys ya Atau musim April yang telah berakhir Aku berhasil mencapai targetku Ternyata si tour ini masih bisa masuk ke top 1000 global Tepatnya di angka 849 Ini rankingnya itu beda 1 teman-teman ya Ranking tropiku lebih tinggi 1 tingkat Dari ranking turnamen globalku di 850 Tentunya dengan pencapaian ku ini aku sangat happy teman-teman Happy banget Karena dari sekian lama penantianku aku main dan selalu gagal Mungkin ada setahun atau lebih guys Aku tuh terakhir bisa finish ladder di top 1000 Itu udah lama banget boy Aku hanya bisa di global turnamen di 850 itu Kemudian aku juga bisa menjadi ranking 66 dunia Pemain tersepat menyelesaikan 20 win teman-teman ya Waktu itu sambil live Eventnya belum lama kalau itu Dan aku tentunya berharap semoga ini bukan akhir ya Ini awal lagi dari semangatku yang membara-embara Untuk mencoba grinding terus Dan tetap ada di performa yang oke buat Clash Royale guys Karena aku adalah content creator Clash Royale Jadi aku gak mau sampai skillnya itu terlalu tumpul guys ya Oke bolo-bolo semuanya Jadi di episode kali ini aku mau nge-share ke kalian Replay-replay atau permainan gameplayku Yang bisa kita mungkin diskaskan juga di kolom komentar Jadi nanti aku nge-share deck giant Tapi tolong jangan lihat dari decknya Nah deck itu gak penting guys Apalagi nanti akan ada meta baru Musim baru, patch baru yang akan bikin Metanya itu gonta ganti Tapi disini aku akan lebih nge-share ke gameplaynya Tekniknya mainnya gimana Alasan-alasan kita mainin ini itu Dan bagaimana kita cara build up serangan atau defensenya Biar bisa bagus Kita akan langsung masuk ke gameplay yang pertama Ini lawan si Soul nih ya Dia punya tiktok nih kayaknya ini ya Ranking 383 global ya Buat base seasonnya Nah ini dia main giant juga Cuman beda versi Ada versi 2 temen-temen ya Giant sekarang itu Ada yang versi elixir pump Atau yang versi petir Nah kalau elixir pump ini biasanya bawa arrow Dan juga supportnya naik witch Tapi kalau aku ada viserman petir Jadi kita bisa Defense dengan viserman juga Selain dengan little prince Buat cara giant Ya di early game guys Aku tuh selalu buang bomber atau zap Kalau ada di tangan guys ya Karena itu adalah kartu evo Jadi kita perlu cycle secepat mungkin Supaya dia cepat evo Biar kita untung Kalau aku sih gitu Kemudian disini untuk giantnya sendiri Aku defensenya itu santai temen-temen ya Aku bisa tarik dengan viserman Dan untuk bats dari night witch Kalian gak usah panik guys Jadi setiap kali Phoenix mati ya Dia itu kayak ada Apa ya Bukan bomb dead sih Pokoknya dia meletus gitu lah guys Dan itu bisa ngebunuh bats Atau satu hit ke arah bats Kalau minion kita butuh hit lagi Dan disini early nya aku kena sakit banget temen-temen ya Karena aku tadi sempet lightning ke Elixir pump dia di sebelah kiri Tapi gak apa-apa temen-temen Karena kita emang secara early Gak siap juga Ketika dia nge-push Sambil pasang pump Jadi kita harus cepat Ambil keputusan Jadi kalau kita gak petir guys Kita akan kalah elixir Untuk seterusnya Jadi aku putuskan petir Kena damage sekarang Gak apa-apa Semoga nanti bisa Lebih siap lah Buat ngatasin Serangan giant dia Nah kayaknya ini dia giant Tapi aku gak giant guys Karena aku tau Kita harus fokus defend dulu Disini aku kayaknya Little Prince kanan Kemudian aku viserman Tarik giantnya nanti Aku viserman langsung ke depan Supaya disini Perputaran elixirku tuh Juga enak guys ya Aku bisa langsung Royal Ghost Ya seperti ini Kalian bisa liat Arrow dia sudah digunakan Artinya disana ada bomber Yang bisa Aku coba mainkan temen-temen ya Makanya aku langsung giant Di sebelah kiri Berharap visermennya tuh Bisa narik ke little prince guys ya Karena aku tau Dia gak ada viserman juga Dan hanya little prince Disini aku langsung Menggunakan bomberku Ternyata dia menggunakan Evo Zepnya Dan beruntung Buat aku Evo Zepnya itu Ternyata ngarah Ke arah viserman temen-temen ya Jadinya disini Bomber evoku tuh Gak mati guys Dan kalian bisa liat Damage dari Bomber evo juga sakit banget Kena ke tower dia Di sebelah kiri Dan kalau posisi Udah kayak gini Waktu tinggal 40 detik Dan ini sudden death Guys kalian gak perlu Fokus banget Ke arah elixir pumpnya Kecuali kalian udah Dalam kondisi menang Yang tower lawan ancur ya Disini aku putusan Untuk nyerang Kemudian aku Full defense Kita liat Apakah tembus atau enggak Tarik giantnya Royal ghost Ada Zep Untuk ke arah Night Witch Dan ternyata Masih tidak tembus guys Tapi dia bisa Menggunakan giantnya lagi Kawan-kawan Liat elixirnya 5 Dia giant dari belakang Night Witch juga Digunakan Aku sebenernya bisa Bomber langsung guys Tapi aku langsung Menggunakan giantku Ke arah king tower Jaga-jaga Kalau memang dia Bisa nembus tower aku Di sebelah kanan ya Ya itu dia Dari gameplay yang pertama Teman-teman Sebenernya di matchup ini Atau di game ini Lebih ke arah keputusan sih Kayak Petir yang di awal tadi Kita kalah elixir Tapi kita harus tetap petir Kemudian yang kedua Kapan kita harus nyerang Ketika lawan kita Pakai elixir pump Itu aja sih teman-teman Dan lawan yang kedua aku ini Ada si Akaleone ya Akaleone ini main Deck yang cukup unik ya Apa namanya dia itu Elixir golem Swam lah ya Kecil-kecil gitu 700 global ya Base season dia Dia di tropis gini Memang lawannya Pasti global-global semua guys Oke Lawan kita menggunakan Batch Di split Nah disini dia rotasi-rotasi juga guys Seperti yang aku bilang Kartu-kartu Cycle tuh Bagus buat dirotasi Kenapa kasih Kemudian disini Little Prince Coba buat defense aja Santai Dia punya five ball Ternyata guys Dia ability dia Little Prince Five ball digunakan lawan Karena ada value disana Bomber dan little prince nya Kena ya teman-teman Nah disini aku Udah tau dia main elixir Golem tapi belum tau Kalau dia punya barbarian guys Karena dia belum pake Barbarian nya Kayaknya dia pake Buat defense sekarang nih Tapi aku udah Bomber info ya ini ya Kita liat aja guys ya Apakah aku fokus serang Ya sepertinya aku defense Teman-teman ya Udah keliatan sih Dari sini harusnya Ya aku defense Itu dia terliat Bomber Sudah siap Bomber info ku Untuk mendefense Tinggal ambil Keputusan aja Mau defense ke kiri Atau kanan Dan aku Menggunakan Little Prince ability Harusnya Oh bahkan aku Gak pake bomber info guys Aku langsung giant Karena kebetulan Phoenix nya masih Mundur-mundur Dan Phoenix bisa Ngesupport lagi Nah disini aku bisa Dua Phoenix bahkan Karena aku tau Dia gak ada barbarian Dan dia ada Batch tadi Batch nya juga Udah info guys Ini udah enak banget nih Kalau gak ada barbarian Tapi guys disini Masalahnya Dia juga tau Aku lagi kehilangan Zep ku ya Jadi dia langsung Kombo gitu aja Dan aku gak bisa Defense guys Aku harus cycle Balik ke arah Zep evo Dan ketika aku cycle Ke zap evo Tower ku tetep Hancur pak Nah disini Kita agak sedikit Getar ya Karena kita udah tau Ada barbarian Nivo dan Spell kita itu Bukan Viable guys Spell kita itu Lightning Nah caranya disini Aku langsung Menggunakan Kayak tumpuk-tumpukan Bomber Kemudian Little Prince ability Terus aku bomber lagi Mencoba buat Ngeprediksi Dia punya barbarian Dan disini Cukup berbahaya Di keputusan ini Aku menggunakan Royal Ghost defense Kara barbarian Pada akhirnya nanti Nah seperti ini Kemudian nanti Little Prince Di kanan Kalau gak salah Tadi aku agak lupa Oh aku langsung Bomber Rivo Bomber Rivo Kedepan aku Iya gak sih Aku Bomber Rivo Tapi sayang banget Dipredik lawan Dan karena dia Predik Bomber Rivo Aku tak pake lama Aku langsung petir Karena aku takutnya Naik wish nya terlalu Numpuk ya Cukup berbahaya Dan kebetulan disini Viable lawan juga Udah hilang Ini aku setup pulang nih Bomber Kemudian Phoenix lagi Kayaknya Oh aku langsung Giant Kemudian Royal Ghost Kemudian Eh Kita Little Prince gak ya Ya aku Little Prince sekalian Aku all ini nih Nanti tak petir Terus aku cuman Defense pake Bomber Rivo Ya itu dia Bomber Rivo nya Oh aku Giant lagi Jeng aku Giant lagi Giant di pocket langsung Terus aku bisa Zap Rivo Kita Zap Cerut 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 Dan aku dapet tower lawan ya Temen temen ya Sebenernya Untuk match up ini tuh Yang penting Kita gak Gak kecolongan duluan sih Karena kalo kita kecolongan duluan Dia bakalan Lebih Memfokuskan dirinya Buat defense Karena kalo dia defense Agak susah Buat nembus Barbarian Ivo Kalo kita punya Lightning ya Spellnya ya Kalo Viable Mungkin lebih enak Temen temen ya Match yang ketiga ini Aku ketemu Giant Dan ini si The Boss Trophy nya 2892 Ini Kayaknya Proses aku Naik ke 2950an Kalo ga 2920an Kalian bisa liat Seperti yang aku bilang Kalo aku ada Bomber Atau Kartu Cycle Seperti Zeb Di awal Pasti tak gunain Tak buang Yang penting aku cuman Dapet Ivo nya Secepat mungkin Dan disini aku Little Prince Buat Cycle aja Karena ketika kita Menggunakan Little Prince Kita hanya butuh 3 kartu Cycle Untuk kembali ke arah Bomber Kalian liat disana Aku keluar Royal Ghost Kemudian aku keluar Si Fisherman Dan aku langsung balik Ke Bomber lagi Nah ini kalian bisa liat juga Next card ku Udah Royal Ghost lagi Nah disini aku memutuskan Untuk all in menyerang Ini agak sedikit Gambling guys ya Karena kita gak bisa Defend si Dia punya giant di kanan Tapi beruntung buat aku Karena aku udah punya Bomber Ivo Jadi aku bisa Defend giantnya Sekaligus dengan Supportnya si Bomber Ditambah guys Bomber Ivo ku gak mati ya Walaupun secara damage Disini kita kena sakit juga guys Dan bahkan 2 tower ya Soalnya aku tadi Aspeknya dia gak ada Mini PK Dan berharap Tower dia tuh hilang Gitu guys ya Kaget juga pas dia ada Mini PK Tadinya kan cuman Mega Minion dia Oke disini aku udah Tau deck dia Tapi aku Mikir-mikir tuh Masih ada Spark Nah Sparky kayak Ini orang nih Soalnya skemanya kan Kayak deck Sparky Ada Rage juga tuh Ternyata dia main Giant apa nih Giant versi dia sendiri lah Giant mini PK lah Bisa dibilang Nah disini Kayaknya Little Prince ku tuh Mau dipomber Ivo gak sih Oh dia Oh dia Predict Fisherman Knight ke arah Gating ke arah Phoenix Biar Phoenixnya gak bunuh Mega Minion Tapi pada akhirnya Mati juga Mega Minion Nah disini kekurangan Buat lawan sendiri sih Dia pake Viable guys ya Jadi gak bisa Instant bunuh Phoenix Gak bisa instant bunuh si Ini juga Little Prince juga Sebelumnya aku main tuh Viable terus Tapi pada akhirnya Ketika aku Try hard main Sampai bergadang-gadang Live di tiktok Susah banget guys Main Viable itu Emang metanya Lagi ke petir sih Kalo main Giant ya Nah disini Sebenernya aku udah Tinggal defense aja guys ya Aku tinggal cycle-cycle Main santai Jangan sampe Pokoknya sih Mini PKnya tembus Karena sebenernya Nyawa dia paling utama Itu di mini PK guys Aku Little Prince langsung Ada Zep Ivo juga Yang bisa aku gunakan Tapi kayaknya Tak tahan Zep Ivo nih Karena aku nunggu Bomber Ivo ya Kalo dia Bomber Ivo Baru kita pake sih Zep Ivo Ya kadang kita juga Harus tau kartu-kartu Counter gitu Harus disimpen guys Karena kalo gak ada Zep Ivo ya Kita agak sedikit Sulit buat defense Ke arah Bomber Ivo nya Disini dia spam terus Kita tinggal Zep Ivo Dan kalian bisa liat Deck ini guys Serangannya itu kuat Dan sekalinya Kita fokus defense Itu kuat banget guys Kalo udara ini Agak tricky sih Karena kita cuman punya Phoenix dan Little Prince Tapi dengan bantuan Spell Zep Ivo dan Petir Juga kuat sih Tapi kalo kalian salah main Lawan udaranya Kayak susah guys Oke itu dia Game yang ketiga Temen-temen Game yang keempat Ini aja nih Aku ada lawan Ranking 985 Dia punya badge 2 nih Anjir Top 600 sama 700 global ya Namanya Nori Dari China atau Korea nih Atau Jepang Malah guys Conclan nya tuh Eh Cainis kayaknya ya Dia main Mega Knight Ram Rider Nah ini menarik guys Karena Mega Knight ini Salah satu deck yang Non meta sih Menurut aku Buat musim ini Dan Doi mainin Artinya kalo Doi mainin Bisa dikatakan Mungkin Doi jago guys ya Di deck ini Inferno Dragon Bolo dari lawan Nah disini tuh Kayaknya dia Cukup agresif gak sih Langsung digas-gas sama dia Nah kan Pokoknya sampe dia Stacking Inferno Dragon guys Inferno Dragon dia Masih di bridge Dan belum mati Dikas-gas terus Dikas lagi Bahkan dia Ram kalo gak salah Oh Mega Knight langsung Liat guys Posisiku kayak gini ya Ini Cukup culit Buat defense kayak gini guys Harus bisa rapi Bahkan langsung mati Little Prince ku Nah beruntungnya disini Aku udah punya Phoenix lagi Bisa defense ke arah Inferno Dragon Lawan Dan dia masih Coba ngepush Bener-bener All in semesta Bolo Kalian bisa liat ya Posisi kena pressure ya Temen-temennya ini Tetap tenang pokoknya Nah disini aku giant Kenapa? Karena Inferno Dragon dia Udah keluar Inferno Dragon yang kedua ya Dan disini kalian bisa liat Placement dari bombernya guys ya Kalo lawan kalian tuh Ngepress Knightnya tuh ngepress gitu guys Kalian tuh jangan bomber Terlalu dekat Karena nanti bahayanya Si knight ini malah Balik ke arah bomber kalian guys Gak ngejar si giant Makanya aku pake bombernya Satu petak Atau dua petak Munduran dari si giant Karena giant kan Jalannya maju tuh guys Terus knight kan Bakal ngejar giant Nah otomatis bomber kita Juga maju Kan gitu ya Intinya gitu aja guys Nah disini Dia menggunakan Mega Knightnya Aku kayaknya Mau narik nih ya Pake fisherman Tapi agak sedikit Ruot nih temen-temen ya Karena aku sedikit panik juga Pas dia Nge-zap evo guys Nah ini dia nih Panik aku Royal Ghost placement Yang salah itu ya Beruntungnya disini Ability dari Little Prince masih keluar guys Jadi masih bisa ngedelay Si mega knight ya Walaupun ramadernya tetep nempel Dan sakit banget Bolo Oke aku langsung coba giant Phoenix langsung menebak Kenapa bang Kok langsung barbar banget Karena kita punya Zep evo ya Temen-temen ya Dan kebetulan disini Lawan kita juga Belum tau Atau belum Belum pernah kita pake Si Zep evo ini Jadi bakal ngagetin lawan Ada momen petir Aku langsung petir Temen-temen Dan kalian bisa liat Dengan petir Kalo stamina tower habis guys Giantnya itu Dapet extra hit Berapa itu Dan disini Ketambah 1 hit lagi Dari bomber Disini kita tinggal Petir Kemudian kita tinggal Zep aja temen-temen ya Ini aku fokus defense Bahkan aku pake Zep juga nih Kayaknya aku defense Ya Zep Royal Goals Pokoknya aku all in Buat defense Eh bomber evo nya Kena 2 kali po Sisa 200 Oke stoward ya Itu dia temen-temen ya Empat replay Dari aku Yang bisa aku share ke kalian Intinya disini Kita Gak usah Terlalu memperhatikan Deck nya Buat Didiskusikan Cuman gameplaynya aja ya Barangkali ada yang Bermanfaat buat kalian Cara-cara aku main Atau cara-cara aku Mengambil keputusan Siapa tau Bisa diaplikasikan Ke deck yang kalian punya Karena deck kita Pasti berbeda-beda guys Dan aku berharap Semoga Apa yang aku share ini Ada manfaatnya lah Buat kalian Dan kita terus semangat Buat nge-push Jadi aku C dari JTV Mohon pamit Ketemu lagi di episode selanjutnya Kalau kalian suka dengan video Seperti ini Jangan lupa klik tombol like nya Kalian juga bisa support aku Dengan masukin kode kreator JTV Buat temen-temen semua Yang masih aktif Buat main game-game Dari Supercell Dan buat temen-temen juga Yang belum subscribe Bisa klik tombol subscribe nya Di bawah Aku C dari JTV Mohon pamit Ketemu lagi di episode selanjutnya Semoga kalian sehat terus Aku juga sehat terus Sehingga kita bisa ketemu Di episode-episode selanjutnya Dengan berbahagia See you temen-temen Aku Mohon pamit Bye-bye